Pendukung Persija Jakarta, The Jack Mania, merasakan kekecewaan pasca Laga Persija versus Persib batal bergulir di SUGBK. Partai Tunda Pekan ke-28 Liga 1 2022-2023 antara Persija kontra Persib batal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Duel yang seharusnya berlangsung pada 4 Maret itu rencananya akan kembali berlangsung pada 31 Maret mendatang di Kandang Macan, Gemayoran. Hal tersebut diputuskan seusai Ketua Umum PSSI memberikan keputusan soal penggunaan venue Piala Dunia U20 2023 Indonesia. Seperti diketahui, SUGBK menjadi satu di antara enam stadion yang digunakan untuk Piala Dunia U20 yang berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Merespon hal itu, kelompok supporter Persija Jakarta, The Jack Mania, merasa kecewa. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Ketua Umum Jak Mania, Diki Budi Ramadhan pada kesempatan yang sama 13 Maret 2023. Pria yang akrab di Sapa Bung Diki itu mengatakan jika keputusan bisa menjadi masalah tersendiri bagi Persija, khususnya Jack Mania. Diki mengatakan memang sejauh ini belum bisa memberikan keterangan lebih jauh. Tapi ia menegaskan, dengan situasi seperti ini, Jack Mania jelas merasa sangat kecewa. Terlebih, duel antara Persija versus Persib menjadi laga yang krusial bagi macan kemayoran untuk membayar kekalahan mereka di putaran pertama. Sekedar informasi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menegaskan jika SUGBK dilarang dipakai sampai gelaran Piala Dunia U20 mendatang. Terlebih, pada 21 hingga 27 Maret mendatang, perwakilan FIFA akan meninjau kualitas dan persiapan 6 Stadion Piala Dunia U20 2023 Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.